B.M.K.G. Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Marang memprediksi banjir akibat pasang air laut atau banjir rop yang berpeluang terjadi di pesisir utara Jawa Tengah selama Februari 2024. Koordinator Observasi dan Informasi B.M.K.G. Maritim Semarang, Ghanis Eru Cahyo, menyatakan, selain terjadi di kota Semarang, banjir pesisir berpotensi terjadi di wilayah Bekalongan dan Demak. Disampaikan kami 1 Februari, puncak tertinggi banjir rop terjadi pada pertengahan hingga akhir bulan Februari. B.M.K.G. mengkategorikan banjir rop kali ini dalam taraf normal. Namun, masyarakat pesisir diimbau untuk tetap waspada karena jika puncak rop disertai dengan angin kencang memungkinkan terjadinya banjir di wilayah pesisir. Kita perkirakan ada puncak pasang di tanggal tersebut, yang mana puncak pasang ini masih kita kategorikan normal. Tetapi apabila nantinya pada saat puncak pasang tersebut bersamaan dengan ada peningkatan tinggi gelombang dan angin kencang, maka ketinggian dari pasang tersebut akan mengalami peningkatan. Banjir rop dipastikan akan mengganggu aktivitas masyarakat pesisir, salah satunya aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.